Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel pangeran kesiangan oke teman-teman saya Tanahir kali ini kita lanjut lagi perakitan pemancar modulasi seris di pemancar yang tidak mempergunakan OT dan bukan jenis PWM jadi eh yang saya rakit beberapa hari lalu yang saya upload sebelumnya ini sudah saya pasang untuk potensiometernya disini dan ini untuk mikrofon dan untuk eh speaker ini adanya di emitter BD 139 tarih skemanya saya ambil jadi speaker naruhnya di sini di out ini speaker dari sini ke ground jadi ground dengan emitter itu untuk speaker jadi yang untuk ke TX di sini diputus saja dulu dan untuk C ini dibiarkan saja jadi hanya itu kita fungsikan tiga transistor ini terlebih dahulu ya 123 oke kita pakai tegangan sini 12 po nah sudah berfungsi dia untuk modulasinya tuh dan rup-rup dan disini guys dia sudah berfungsi untuk rf untuk setting rf disini untuk keseimbangannya ini besar potensi kiri kecil ini juga sama giannya atau giannya gian kecil ke kiri kanan besar oke 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 jadi seperti itu untuk modulasinya udah oke sekarang tinggal pemancarnya dan dua transistor ini ya ini transistor BC 547 dengan BD 139 belum dipungsikan karena butuh selator atau VFO ya mungkin hanya untuk pengetes saya gunakan selator ini untuk pengetesan modulasi masuk ke signal bagaimana kedengeran di radionya ya tadi saya saat mencoba ini saya lepas nih yang ke pemancarnya nih saya lepas ini saya lepas jadi nanti di sordel lagi oke ini juga di sordel untuk memfungsikan pelancar nah kalau gendak fungsi lagi pemancar ini oke jadi hanya itu yang dilepas tegangan positif yang kesini jadi ada dua poin yang dilepas rfc sama bipilar yang eh dari emitter emitter meter medis 139 dari pia ini sekarang kita eh keluaran dari osselator ini kita join di sini nih ini keramik 470 pek nah ini masuk ke sini nah ini masuk ke sini engkola nya masuk di sini kita coba emang sebetulnya agak ribet nih kalau mencoba di luar box begini oke oke saya sudah sambung nih selatornya dan radionya di disana radio kempitan ini jadi untuk eh memastikan bahwa ini RF nya keluar atau enggak itu di 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 sini nih di 104 di di keluarannya itu di coba pakai tester di ring AC kasih 10 volt atau di 50 volt begitu eh ini apa namanya probe positif dan probe negatif di 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 ukuran jadi pakai ring seperti ini di ring AC ini kena yang 104 yang ini biasa kena ke body ya dia harus bergerak apa saya 10 volt 50 volt 250 volt gitu kalau misalnya mentok di 50 volt oper ke 250 volt dan gitu selanjutnya soalnya beda tester beda gerakan biasanya kalau tester yang abal-abal tuh gerakannya ngacir sampai mentok gitu beda sama heles heles gitu ya tester heles semoga beda merek tester beda gerakan jarum gitu oke sekarang kita ini tadi saya sempat coba ya ini kalau agak dipanteng agak panas jadi udah butuh pendingin ya yang BD139 butuh pendingin tapi kalau yang modulasinya ini modulasi 139 sama ya BD139 dia adem cuma kalau yang bagian TX nya BD139 lama-lama panas gitu jadi saya kasih pendingin oke kita coba nih ya saya colokkan di sini copot signalnya sudah masuk sekarang kita pencet di bagian mic ini bagian mic modulasi mantep banget tuh gede banget kalau sudah bekerja dia ini si latar nih tapi tak 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 pesawat tuh lumayan sih anaknya kalau ininya tuh cuma kalau untuk memastikan sih pakai pakai terkesi counter ini hanya untuk pengetesan saja ya berfungsi atau enggak gitu ya sebetulnya accelerator ini pun bagus anaknya enggak terlalu banyak dan ketahuan sih kecil gitu anaknya mah cuma karena saat ini langsung saya fungsikan sebapernya itu dia langsung berfungsi ini jadi oscilator baper itu langsung fungsi Hai transistor ini yang BC547 sama bd139 tuh sudah berfungsi saat saya memutar parco ini kan seharusnya ini op dulu begini op ya baru ini kita putar sudah dapat frekuensinya baru yang ini on ini di on semuanya nih dari modulasi sampai ke TX baper ini dia op semua saat oscilator ini on gitu kalau saat ini kan enggak seharusnya saya putar-putar dia kondisi sudah on gitu jadi makanya anaknya agak terlihat gitu mantap sekali modulasinya oke mudah-mudahan bisa membantu nih buat teman-teman yang mau merakit pemancar serius itu home yaitu pemancar radio tanpa menggunakan ot dan bukan PWM kalau PWM agak agak ribet juga ya jadi ini lebih simpel dari PWM jadi ini mirip-mirip dengan FM sebetulnya ini mirip-mirip dengan FM modulasinya jadi kita modulasinya pakai tiga transistor saja disini eh BC547 masuk ke BC547 lagi ya terus setelah itu masuk ke bd139 sebagai panel Adam sih kalau bd139 modulasinya adem nggak panas dia nggak pakai pendingin nggak kalau ini pas pakai pendingin sih pendinginnya adem sih yang kejangan enggak tapi tadi suatu nggak pakai pendingin cukup lumayannya udah pegangnya takut jebol loh kenapa apa karena nih mungkin kalau transistornya yang ori atau yang yang bagusan mah lebih eh kuat gitu kalau ini kan transistornya paling murah ini Bd139 nya mungkin KW tapi ini pun oke lah udah oke kita oke sampai di sini dulu perjumpaan kita nanti ini selanjutnya mungkin akan saya coba di pemancar tabung ya hahaha mudah-mudahan berhasil dikombinasikan ke pemancar jenis tabung Hai dan mungkin lain waktu bila ada kesempatan saya akan merakit ke mosfet menih lagi nyari-nyari buku ini buat merakitnya gitu soalnya kalau telanjang begini coba-cobanya agak ribet gitu hahaha yang penting udah berhasil nih modulasi serisnya seneng ya kalau kita eksperimen berhasil gitu mudah-mudahan temen-temen juga bisa berhasil itu nih ngikutin saya mudah-mudahan apa yang saya peragakan bisa dimengerti tidak membingungkan kalau bingung-bingung tanya saja di WAC nya di 0895-3272-96897 kalau misalnya kurang jelas ya diulangin lagi aja videonya hehehe hehehe sekian banyak tapi beberapa kali saya tampilkan di screenshot saja begitu oke sampai jumpa di video video saya selanjutnya terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe ya saya minta bantuannya untuk subscribe komen like dan bagikan dan terima kasih yang sudah subscribe mudah-mudahan dilancarkan rezekinya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati